Intro Ketua Ikatan Pencaksilat Indonesia, Ipsi Rokan Hilir, gelar pertandingan bagi atlet pencaksilat pada kejuaraan kabupaten, Kejurkap Kode Rohil 2024. Pembukaan Kejurkap Kode Rohan Hilir tahun 2024 cabur pencaksilat ditandai dengan pemukulan gong sebanyak tiga kali oleh Ketua Ipsi Rohil Sarman Syahroni, sekaligus penyerahan pecing kepada atlet yang akan bertanding. Pembukaan pertandingan syahron itu berlangsung digelar di gedung LAMR Rohil di jalan lintas kejumatan di bagan si api-api. Ketua Ipsi Rohil Sarman Syahroni menyebutkan kegiatan itu sebagai bagian dari program kerja KONI Rohil, di mana salah satunya Ipsi melaksanakan kejuaraan dengan pertandingan yang diikuti oleh sembilan perguruan pencaksilat dengan total atlet sebanyak 60 orang yang berlangsung selama tiga hari. Di tempat yang sama, Wakil Ketua Bidang Pembinaan Prestasi atau BINPRES KONI Rohil Ahmed Wahyudi menambahkan Pihaknya mengapresiasi dengan kejuaraan yang digelar Ipsi sebagai bagian untuk menjaring atlet terbaik di bidang pencaksilan. Kegiatan kejurupan KONI Rohil ini juga merupakan kesiapan agar dapat meraih hasil terbaik di ajampur Prof Riau tahun 2026 disiak nantinya. Dari Rukan Hilir, Julius melaporkan